Saudara-saudara ku yang diberkati Tuhan, lihat kenapa Tuhan tidak bisa tolong sebenarnya bukan Tuhan tidak mampu badai memang ada, badai mungkin besar saudara-saudara dan kadang-kadang badai membuat kita fokus kepada badai, waktu kita fokus pada badai, kita kehilangan satu kata yang saya sebut sebagai iman, kenapa kita kehilangan iman, karena kita lebih fokus kepada badai yang besar, sampai lupa bahwa di belakang kita, yang di belakang kita, karena kita fokus ke depan, maka yang kita lihat di depan, yang ada di depan apa? persoalan yang besar, yang ada di depan kita apa? penyakit yang besar, yang ada di depan kita apa? badai hidup yang besar, yang ada di depan kita apa? persoalan yang besar, yang ada di depan kita apa? penyakit yang kronis, yang ada di depan kita baik, shalom, selamat malam ibu bapak sekalian yang diberkati Tuhan kembali berjumpa bersama saya pendeta Jerry Adu gembala sidang gereja, sidang jemaat alagi Sianasaret Kupang Ibu Bapak sekalian yang diberkati Tuhan, malam hari ini saya ingin menyampaikan sebuah kotbah atau renungan dengan tema mengapa Tuhan kadang-kadang terlihat terlambat bekerja. Atau lebih tepat, mengapa Tuhan sulit bekerja di dalam hidup kita. Saudara-saudara ku, sekali lagi tema kita, mengapa Tuhan terlambat bekerja dalam hidup kita. Saudara-saudara memang Allah tidak pernah terlambat, tetapi kadang-kadang seperti Tuhan mengulur-ulur waktu dalam hidup kita karena Tuhan punya rencana. Jadi sekali lagi tema kita, mengapa Tuhan terlambat bekerja di dalam hidup kita. Saudara-saudara ku masih ingat waktu Lazarus mati, Alkitab bilang dia sengaja tinggal beberapa hari baru dia datang. Apa artinya? Kadang-kadang Tuhan bukan tidak mampu tolong saudara, tapi kadang-kadang Tuhan sengaja menunda, sengaja datang terlambat. Dalam tanda kutip ya Allah tidak pernah terlambat. Tapi saya menggunakan kata terlambat di sini, supaya Anda mengerti bahwa sebenarnya Tuhan mau bekerja tepat waktu, tetapi kadang-kadang bukan Tuhan yang menunda. Tapi kadang-kadang kita yang menunda itu, sehingga Allah bekerja. Seperti orang Israel, sebenarnya mereka bisa sampai ke tanah perjanjian lebih cepat daripada perjalanan mereka sesungguhnya, yaitu 40 tahun. Tetapi sebenarnya bisa sampai, katanya bisa sampai 40 hari. Tetapi akhirnya karena kedegilan hati orang Israel, lalu mereka menjadi panjang perjalanan hidup mereka. Nah, temukan firman Allah, mengapa Tuhan terlambat bekerja dalam hidup kita. Saya baca firman Allah dalam Markus pasal 4, ayat 35 sampai ayat 41 dengan cepat. Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai ayat 41. Pada hari, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, Marilah kita bertolak keseberang. Perhatikan, Tuhan ajak mereka untuk menyeberang. Lalu ayat 36, mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu. Dimana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menginyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dasyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan, hal kita bilang. Di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia. Dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa, seolah-olah berkata, Tuhan jangan terlambat tolong kami dong. Nah ayat 39, lalu ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 40, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ayat 41, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain. Siapakah gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Sekali lagi kepada pada tema, mengapa kadangkala Tuhan seperti terlambat bekerja dalam hidup kita? Saya langsung saja pada bagian kotbah saya yang pertama, karena kita punya rasa percaya diri, melebihi percaya kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, yang menjadi penghalang Tuhan seperti terlambat dan sepertinya Tuhan tidak mau kerja di dalam hidup kita, karena, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, satu, karena kita lebih percaya diri daripada kita percaya pada Tuhan. Saudara-saudara lihat ini, pada ayat 35. Pada hari, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, Marilah kita bertolak ke serang. Saudara-saudara lihat, Yesus yang ngajak mereka. Tapi yang menarik ayat 36. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka. Saudara-saudara lihat ini, ayat 36 berkata, Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak. Dan ayat kita berkata, dan membawa Yesus berserta dengan mereka. Saudara lihat, ada kata yang muncul yaitu, membawa Yesus berserta dengan mereka. Kalau kita baca bahasa Indonesia, seperti ada menarik sedikit. Tadi Yesus yang ngajak, harusnya Yesus yang membawa mereka. Tapi Alkitab bilang, mereka yang membawa Yesus pada ayat 36. Itu yang saya bilang, kenapa Alkitab bilang, mereka yang membawa Yesus dan bukan Yesus yang membawa mereka. Ini yang saya bilang, bahwa kadang-kadang Tuhan bukan tidak sanggup menolong saudara dalam badai. Tapi yang menjadi persoalan adalah, kadang-kadang kita yang membawa Yesus. Artinya kita yang pimpin Yesus. Kita yang mau, cara kita yang harus di depan. Kita lupa menaruh Tuhan di depan. Nah itu yang saya bilang, poin pertama, kadang-kadang Petrus terlalu percaya diri. Dia berpikir dia pintar bawa perahu, dia pintar sebagai nakoda, dia sudah biasa ada di danau, di laut mungkin. Tapi dia lupa bahwa hari itu ada badai. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, percaya diri boleh. Saudara-saudara, percaya diri boleh. Tetapi percaya diri yang berlebihan, apalagi lupa untuk mengandalkan Tuhan, adalah bahaya pertama untuk kita tidak bisa melihat kuasa Tuhan bekerja. Jadi, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kadang-kadang bukan Tuhan tidak mau tolong, tapi kita merasa diri mampu, kita merasa diri bisa. Sehingga Tuhan berkata, oh kalau lu bisa, ya sudah. Yuk kerja dulu, nanti kalau sudah tidak bisa baru datang kepada saya. Ada banyak kehidupan kita tidak bisa lihat pertolongan Tuhan, karena kita menggunakan cara-cara dan kemampuan kita. Yang kedua, ibu bapak sekalian yang diberkati Tuhan, mengapa kadang-kadang Tuhan seperti terlambat bekerja? Yang kedua adalah, karena Tuhan hanya jadi alternatif terakhir, atau cadangan kita, saudara-saudaraku. Saudara-saudara, kadang-kadang kita menjadikan Tuhan itu hanya cadangan. Ini yang merupakan penghalang Tuhan seperti terlambat bekerja. Mari kita baca ayat yang ke-36 sekali lagi. Pada waktu Yesus, pada waktu itu Yesus sedang apa? Tidur di buritan, saudara-saudaraku. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di mana? Di buritan, di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa. Saudara-saudara, lihat. Yesus dibiarkan tidur di buritan dan yang paling menarik adalah ini, ibu bapak sekalian. Mereka baru bisa membangunkan Yesus, mereka baru bisa minta tolong Yesus, pada waktu sudah hampir mau mati, saudara-saudara. Lihat, kadang-kadang dalam hidup kita, kita menjadikan Yesus hanya cadangan. Kalau kita lagi diberkati, kita lagi kuat, kita lagi sehat, kita lagi bahagia, kita lagi luar biasa, rasanya kita lupa Tuhan. Tapi nanti kalau orang sudah bilang, sudah kena air, sudah dibatang leher, baru kita mau datang kepada Tuhan, selang sudah di hidung, selang sudah di mulut, sudah masuk ruang ICU, apalagi sudah ruang ICU, baru kita mau bilang, Tuhan tolong saya. Memang akhirnya Tuhan bisa tolong, tapi sayang, saudara-saudara gue yang diberkati Tuhan. Mengapa kadang-kadang Tuhan terlambat? Karena kita hanya jadikan dia cadangan. Puji Tuhan kalau cadangan itu, juga masih ada cadangan waktu. Tapi bayangkan kalau cadangan waktu juga sudah tidak ada, misalnya saudara-saudara koma, kasihan kan, saudara-saudara tidak bisa berdoa, saudara-saudara tidak bisa omong lagi dengan Tuhan. Apa yang terjadi? Kasian, sangat tragis. Nah demikian dengan hidup kita, ibu bapak sekalian. Jangan jadikan Yesus alternatif, cadangan dalam hidup kita. Rumah tangga sudah hancur, baru kita mau datang kepada Tuhan. Bisnis sudah gagal, baru kita mau datang sama Tuhan. Saudara-saudara pelayanan sudah hancur, baru kita mau datang kepada Tuhan. Saudara-saudara terlambat. Nah itu sebabnya saya bilang sama saudara, jangan jadikan Yesus cadangan. Hanya mau perlu Yesus kalau susah, senang lupa Tuhan, bahagia lupa Tuhan. Saudara-saudara, tetapi mari kita tempatkan Yesus jadi prioritas di dalam hidup kita. Dan yang ketiga, ibu bapak sekalian, yang menjadi penyebab, Allah kadang-kadang terlambat, dan tidak mau bekerja dalam hidup kita, bukan karena dia tidak mampu, tapi yang ketiga menurut saya di dalam ayat 40, karena ada keraguan, atau ada ragu-ragu dengan Tuhan, atau tidak ada percaya, atau tidak ada rasa percaya, atau tidak ada iman di dalam hidup kita. Ayat 40, saudara-saudara, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, mengapa kamu tidak percaya. Saudara-saudara ku yang diberkati Tuhan, lihat, kenapa Tuhan tidak bisa tolong, sebenarnya bukan Tuhan tidak mampu, badai memang ada, badai mungkin besar. Saudara-saudara, dan kadang-kadang badai, membuat kita fokus kepada badai, waktu kita fokus pada badai, kita kehilangan satu kata, yang saya sebut sebagai iman. Kenapa kita kehilangan iman? Karena kita lebih fokus kepada badai yang besar, sampai lupa bahwa di belakang kita, yang di belakang kita, karena kita fokus ke depan, maka yang kita lihat di depan, yang ada di depan apa? Persoalan yang besar. Yang ada di depan kita apa? Penyakit yang besar. Yang ada di depan kita apa? Badai hidup yang besar. Yang ada di depan kita apa? Persoalan yang besar. Yang ada di depan kita apa? Penyakit yang kronis. Yang ada di depan kita apa? Kanker dan sebagainya. Sehingga kita lihat adalah sesuatu yang besar. Persoalan rumah tangga yang besar. Persoalan masa depan yang besar. Persoalan hidup yang besar. Sampai kita lupa menoleh ke belakang, bahwa di belakang sana, yang kita lupa bahwa ada Allah yang besar. Nah, saudara-saudara ku yang diberkati Tuhan, kadang-kadang sekali lagi, bukan Allah tidak sanggup, tapi kadang-kadang rasa iman kita, atau kita kehilangan iman, untuk mempercayai Allah yang besar, di tengah-tengah persoalan yang besar. Kita ingat beberapa cerita yang lalu di Alkitab, bahwa orang Israel pernah dikejar oleh orang Mesir, dan ketika mereka tiba di Laut Teberau, saudara-saudara, sebenarnya itu kesempatan iman mereka yang bermain. Iman mereka yang harus ditonjolkan. Pada waktu mereka diserang oleh, atau dikejar oleh bangsa Mesir, dengan pasukannya, Alkitab bilang mereka ada di depan Laut Teberau. Saudara-saudara itu sebenarnya kesempatan mereka beriman, kesempatan mereka berharap, kesempatan mereka bergantung sama Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Mereka menyalahkan Musa dan Tuhan. Buat apa kamu bawa kami ke Padanggurun? Apakah engkau mau bunuh kami di Padanggurun? Oh, saudara-saudara ku yang diberkati Tuhan. Tuhan izinkan persoalan bukan supaya membunuh Anda. Tuhan izinkan persoalan supaya menghancurkan hidupmu. Tuhan izinkan persoalan supaya Anda punya kehidupan rohani makin naik, khususnya di hal tentang iman percaya. Hari-hari ini hidup sulit. Hari-hari ini hidup sukar. Tapi saya mau bilang, saudara, hidup boleh sukar, persoalan boleh ada, tapi iman harus tetap tumbuh di tengah-tengah persoalan ini. Inilah menjadi penghalang ketiga. Bahwa ragu-ragu adalah cara untuk kita tidak bisa melihat pertolongan Tuhan. Dan yang terakhir, saya sengaja mundur. Yang terakhir saya menempatkan di ayat 38-39. Saudara-saudara, mengapa kadang-kadang kita tidak bisa lihat kuasa Tuhan bekerja atau terlambatnya kuasa Tuhan bekerja? Yang terakhir, karena kita lebih banyak menyalahkan Tuhan daripada mengoreksi diri. Saudara-saudara, poin yang terakhir, kenapa kadang-kadang Tuhan terlambat bekerja atau kuasanya seolah-olah tidak mampu bekerja dalam hidup kita? Karena menurut saya, saudara-saudara ku, menurut saya, karena kita, waktu kita lebih banyak menyalahkan Tuhan daripada mengoreksi diri, daripada melihat apa kesalahan kita. Kita lebih banyak menyalahkan situasi daripada kita duduk tenang dan mengoreksi diri kita, apakah kita ada salah atau tidak. Saudara lihat pada ayat yang ke 38-39, kita bilang begini, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan, di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa, lihat. Saudara-saudara, mereka menyalahkan Tuhan. Guru, kamu kasih tinggal kami binasa, kami mati mampus, kata orang gubang. Inikah caramu Tuhan? Saudara-saudara, mereka hanya punya waktu menyalahkan Tuhan. Dalam badai, memang seringkali dalam persoalan, apapun, kadang-kadang kita gampang untuk mencari atau mengkambing hitamkan orang lain. Ketika rumah tangga kita berantakan, kita suka menyalahkan. Ini kalau bukan karena suami saya, anak-anak saya tidak model begini. Ini kalau istri saya tidak berbuat kesalahan, mungkin anak-anak saya tidak hancur begini. Kalau istri saya menggunakan uang dengan baik, mungkin bisnis saya tidak hancur. Kalau saya begini dan begitu, mungkin begini dan begitu. Tapi, saudara-saudaraku, memang itu perlu. Tetapi dalam konteks ini, murid-murid tidak mengoreksi diri mereka. Yang tadi saya menyalahkan, mengatakan mereka tidak mengoreksi iman. Mereka yang gagal. Mereka lebih percaya diri daripada percaya kepada Tuhan. Mereka kehilangan iman. Mereka kehilangan semangat dan sebagainya. Mereka tidak pernah lihat itu. Yang mereka lihat adalah Tuhan yang salah dalam hidup ini. Tuhan salah. Tuhan seperti mau kasih mati kami, saudara-saudara. Tetapi, ayat yang ke-39 menarik. Ia bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudara lihat, tadi dikatakan bahwa Yesus berkata kepada mereka pada ayat sebelumnya dan dia berkata begini, dimana kaimanmu? Mengapa kamu takut? Saudara lihat, beda. Para murid menyalahkan Tuhan yang seolah-olah meninggalkan mereka, membiarkan mereka binasa. Tuhan terbalik, Tuhan berkata, sebenarnya bukan. Saya tidak pernah rindu kalian mati di dalam badai, di danau ini, saudara-saudara. Tapi yang dia bilang, kamu salahnya di mana? Kamu terlalu percaya diri. Kamu tidak percaya. Kamu tidak punya iman, saudara-saudara. Lihat, saudara-saudara, dalam badai ini, kadang-kadang, bukan kita menyalahkan Tuhan. Bukan kita menyalahkan situasi. Bukan kita menyalahkan lingkungan. Bukan kita menyalahkan kondisi. Saudara-saudara mungkin saudara-saudara berkata begini, seandainya papa saya tidak diambil Tuhan, mungkin papa saya masih punya uang untuk menyalahkan saya. Sehingga kalau saya hari ini gagal karena Tuhan telah ambil papa saya masih kecil. Bisa mungkin itu alasan kita. Tapi ini bukan saat menyalahkan Tuhan. Ini saat engkau teduh dan mengoreksi diri. Dan saya percaya Tuhan akan berkata, ini kesalahanmu. Ini yang membuat Allah tidak bisa bekerja. Ini yang membuat Tuhan tidak bekerja. Dan tadi kita sudah lihat, Tuhan menyalahkan mereka karena mereka terlalu percaya diri. Mereka membawa Yesus, bukan dibawa oleh Yesus. Iman mereka hilang dan sebagainya. Ibu bapak sekalian, jangan biarkan Tuhan terlambat bekerja dalam hidupmu. Hanya karena empat persoalan tadi. Percaya diri, melebih percaya kepada Tuhan. Tidak ada iman dalam hidup kita. Lebih menyalahkan situasi atau Tuhan daripada mengoreksi diri. Dan yang terakhir, saudara-saudara tadi saya bilang, ragu-ragu alias tidak ada iman. Kiranya malam hari ini, renungan ini dapat memberkati kita bahwa tidak usah takut, badai memang tetap ada. Tapi yakinlah Allah lebih besar dari persoalan-persoalan hidup kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Ibu bapak sekalian, mari kita tunduk kepala. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa klik like dan klik subscribe dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari kami. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video ini